Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat terhadap siswa dan tenaga pendidik, Sekolah MTS Negeri 6 Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Sekolah Madrasa Sanawiyah Negeri 6 Kabupaten Mandailing Natal mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas sejak Senin 30 Agustus lalu. Hari pertama masuk sekolah terlihat para siswa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, karena sudah lama tak belajar secara daring akibat terhalang oleh wabah pandemi COVID-19. Semua siswa dan tenaga pengajar terlebih dahulu diperiksa suhu tubuhnya, kemudian mencuci tangan serta mewajibkan pemakaian masker selama berada di lingkungan sekolah. Kepala Sekolah MTS Negeri 6 Mandailing Natal mengatakan, pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini sudah sesuai dengan surat edaran pemerintah daerah. Hari ini kita sudah dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, tapi masih PTM terbatas. Melaksanakan PTM ini secara baik dengan mengkondisikan apa yang sudah menjadi aturan, yaitu sesuai dengan protokol kesehatan. Siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka hanya 50 persen, waktu belajar yang diberikan juga hanya 2 jam untuk 1 rombongan belajar. Dari Mandailing Natal, Asrur Lubis melaporkan.